di daerah. Kementerian Kooperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kinerja UMKM di daerah. Pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi 12 juta usaha mikro yang akan disalurkan pada 17 Agustus mendatang sebesar 2,4 juta rupiah per unit usaha. Kementerian Kooperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kinerja UMKM di daerah melalui penyediaan database UMKM untuk penyaluran program pemulihan ekonomi nasional. Melalui database Kementerian Dalam Negeri, pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi 12 juta usaha mikro yang akan disalurkan pada 17 Agustus mendatang sebesar 2,4 juta rupiah per unit usaha. Mengenai data di daerah itu menjadi sangat penting karena UMKM datarnya itu di daerah. Itu kecuali yang sudah berbadan hukum, itu ke OSS. Nah, tapi ke bagian besar, saya kira, terutama di mikro, itu rata-rata tidak berbadan hukum. Untuk tahap pertama, pemberian bantuan akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro yang berada di daerah, sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan secepatnya. Menurut TTN, kerjasama dengan Kementerian Dagri yang membawahi Dijen Dukcapil dan Dijen Pemerintahan Desa, data usaha mikro akan lebih mudah didapatkan. Dari Jakarta, Adi Firman Syah, IDX Channel.